hai hai halo salam malam salam malam semuanya ya jumpa lagi dengan saya Olivia di Flowmix Manado apa kabar salam sejahtera buat kita semua ya dan assalamualaikum seberapa yang bisa hadir malam hari ini waduh seperti long time nosy maafkan saya baru bisa live malam hari ini karena kesibukan kesibukan saya yang padat sekali jadi seberapa saja yang bisa masuk di live saya ya terima kasih ya dan jangan lupa di like dulu like like dulu supaya kita semangat Oke dan informasi awal sebelum saya akan membahas materi ini untuk nanti cabut undinya agronema yang sudah saya itu yang sudah ada kuisnya itu di malam minggu ya malam minggu di malam minggu sayang makasih Bunda Langgem katanya sudah like dari awal you thank you thank you terima kasih dan untuk teman-teman yang tanemannya karena itu dipesan sabar ya sabar lagi on the way on the way dan saya itu memang orangnya paling malas kirim bersih ya karena kesibukan pokoknya kalau lama nggak tiba ya udah WA aja WA aja supaya aman oke hai hai berti nyak baju waduh kayak banyak baju waduh dan ada dia aduh kita tadi dari ada live marmoba dilil mar kita sibuk sekali ini mana kita pe minahasa so janji ye oke kita langsung akan membahas tanpa bahas tanpa bahasa basi nanti saya dimarahin lagi banyak bahasa basi sudah komen kah suara saya gimana suara udah jelas belum ayo komen dong kayaknya Bunda lagi kurang fit kah ah fit kok ini fit tuh lagi fit kayaknya sibuk saja beberapa hari jelas oke makasih bro hehehe sehat yo makasih kaki kita lihat suja jual cuma berapa tuh siapa kita juta menjual pada orang hehehe hehehe ceria iya saya cerah ceria oh Bunda Lisbet Elizabeth mungkin ya udah pernah dan sebentar di akhir ada Seirotundum Aceh Bunda Herawati tenang ya nih agumnya baru saya reporting loh Bunda Herawati jadi soalnya saya maksudnya bukan reporting ya saya cuman dari pot kecil saya pindah agak bagusan supaya bisa telat tangan dan ini wuih cantik ini tuh airnya masih ngalir-ngalir tuh karena tadi itu memang saya siram saya siram dan masih tunggu aja dia daunnya terbuka gimana yo tunggu dia daun terbuka supaya lebih aman tuh lagi sementara terbuka saya bukan reporting saya cuman pindah pot tambah media sedikit dan ini dibawahnya memang sengaja saya enggak pakai stereofoam ya yang penting rajin siram rutin mantap ih cantik saya masih mau lihat-lihat soalnya hahaha aku lo kit biar tidak dimakan ulet disemprot apapun saya enggak semprot semprot cuma periksa-periksa aja suku disini enggak ada serangan ulet tapi kalau memang mau aglonya aman enggak ke dimakan ulet gampang pakai aja kurakron Bunda Herawati ini punya saya punya Bunda Herawati masih lumayan remaja ya ini punya saya dan saya nanti akan bagi tips di akhir bagaimana kita menjaga agar agro tidak kena bakteri sekarang ini ya diikutin pokoknya cara ini mantep hanya khusus untuk aglonema yang sudah dirawat lama bukan baru-baru beli itu saya menjawab itu untuk mencegah-mencegah saya udah bahas sih sudah bahas tapi nanti saya kasih tahu di akhir life supaya aglonema ini saya beli online ini daunnya ini daun dua di saya ya tunggu dua saya jadi di bawah ini dalam beli online belum ada satupun yang korban kena lonyot ah sudah punya rahasianya sudah punya rahasianya guys Oke sekarang makanya simak dan juga dan jangan lupa like dan ini rahasianya kita enggak taruh di caption ya jadi saya mau bahas dulu ini beranikan diri buat peremajaan aglonema agar apa agar aman dari spot bukan cuma spot sebenarnya aman dari bukan cuma spot tapi aman juga dari busuk akar aman dari busuk batang ya sama busuk akar batang sama sebenarnya sama sebenarnya dan ini salah satu contoh yang sudah saya buat peremajaan cintaku padamu sama yang pegang boli ini saya teman-teman ingatkan ini emerald saya nih saya sudah barusan buat peremajaan tadi pagi saya udah buatin video kenapa saya buat sepertinya dicangkok nanti ditonton video saya ya saya sudah buat videonya tentang di channel saya juga ada video tentang aglonema bun menirukan channel ini ya enggak apa-apa saya enggak masalah peremajaan biasa bahasa kerennya meriset bahasa kerennya potong put curi bonggol itu sebenarnya sama semua sama semua ada istilahnya curi bonggol ada istilahnya ambil bonggol ada istilahnya peremajaan ada istilahnya riset itu sebenarnya sama aja proses dan caranya sama nah harus berani ada yang enggak berani harus berani membuat peremajaan teman-teman ini tadi pagi loh saya eh apa reporting dan teman-teman tahu enggak saya pakai media apa ayo tebak media tanam apa kali ini saya reporting mana itu ya waduh jauh ada bisa tebak saya pakai media tanam apa setan tanam pagi ya ih masih seger seger buger ini Ayo ayo tebak tebak gambar kok ada yang komen ada yang komen eh ayo komen nanti enggak tak kasih tahu rahasianya hahaha syarat untuk bisa perma bisa permajian apa ya bun syarat tar sahabat permetan ya ada permetan ah ini combine 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 atasnya ini atasnya ini permetan baby ini terlihat kan tapi bawahnya bukan permetan premium yang ya bukan ada media tanam udah datang setelah saya udah pesan lama sekali ampun karena lewat kapal Hai nanti aja tak kasih tahu nanti lihat videonya Nah langsung kita bahas dulu ya kita bahas dulu bagaimana eh harus memberanikan diri buat peremajaan buat peremajaan di seperti tadi ya bagus pertanyaannya yang mana tadi pertanyaan syaratnya ya syarat peremajaan setiap kali kita akan reporting agro kita kita buat peremajaan dan itu untuk agronema yang sudah dewasa sudah dewasa tapi kalau remaja kalau remaja kalau akarnya sudah banyak masalah tapi kadang-kadang kalah kita buat peremajaan di agronema yang masih remaja kurang maksimal karena memang dia lagi-lagi tumbuh-tumbuhnya ya tapi kalau master master mereka yang petani-petani udah main potong saja tas 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 jadi usahakan agronema yang sudah mulai dewasa kalau seperti ini teman-teman ini sebentar lagi saya buat peremajaan sebentar lagi Hai nanti ada yang bilang kalian tanya lalu bunda kapan dia beranak nanti kapan dia beranak sudah saya bilang beranak tunas itu serahkan saja kepada yang di atas kita rawat saja nanti kalau ada tunas syukur syukur Alhamdulillah syukur puji Tuhan ada anak contoh ini ini agronema saya baru reporting nah ini saya reporting sekarang itu saya periksa batang bawahnya akarnya lumayan bagus dan saya cuman ganti metan dan membuang akar-akar yang coklat-coklat lalu saya tanam lagi ini tadi pagi saya reporting tuh dan anaknya itu saya enggak ambil karena saya suka ya ribun-ribun ya tuh ribun-ribun nah saat kapan kita buat permajaan kita lihat aja di agronema kita yang sudah cukup dewasa cukup dewasa jadi saat kita ganti media tanam kalau sudah bisa dibuat permajaan dibuat saja ya dibuat saja jangan sampai terlambat nah permajaan buat permajaan itu mencapai salah satu fungsinya satu mencegah spot mencegah busuk akar jegah busuk akar lalu membuat agronema itu memang dia ke pertumbuhannya lebih maksimal menghindari daun baru itu mengecil memang waktu kita potong bonggol kita namanya juga permajaan berarti kita potongkan batang bawahnya itu nanti daun barunya itu lambat tumbuh agak terhalang tapi nanti setelah daun baru kedua itu sudah lebih apalagi sudah lebih besar biasanya umur berapa agronema bisa tumbuh tumbuh tunas dikasih pupuk apa biar cepat tunas wah sudah banyak video saya sebenarnya kalau kita melihat usia kapan dia bertunas itu masing-masing agronema beda beda usianya kalau seperti flamingo butterfly siam aurora siam aurora terus saya lihat yang paling gampang bertunas-bertunas itu rotundum tiger atau rotundum mundo itu gampang sekali bertunas walaupun masih kecil dia cepat bertunas tapi agron-agron yang lain enggak 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 mesti ya maksudnya tidak pasti kapan dia bertunas seperti moonlight seperti moonlight seperti moonlight ini kita mau tunggu tunas itu susah kenapa karena mereka cepat ambil bonggolnya untuk buat perbanyakan karena perbanyakan tercepat itu bukan dari tunas perbanyakan tercepat itu teman-teman dari potong pucuk bawah akar lebih bagus dan batang bawahnya itu akan tumbuh tunas banyak begitu permajan eh permajan untuk perbanyakan saya sudah pernah ini ya sudah pernah bahas pernah bahas nah selanjutnya eh gimana cara peremajaan peremajaan teman-teman caranya nanti saya sudah buat video ya tadi pagi caranya itu teman-teman biasanya saat kita bongkar media tanam kita bongkar kita ambil pucuk tapi kita bawa akar dan bawa akar sesuaikan dengan banyak daun jangan sampai kita cuma ambil untuk pemula ya untuk pemula jangan sampai agron sebesar ini ya munlaikan sebesar ini terus emm munlaikan sebesar ini dan hanya membawa akar 12 ruas waduh kurang itu kita harus karantina itu agak lama nggak bisa kita cuma seminggu itu terus langsung dijemur-jemur agak susah pastikan membawa akar lumayan banyak untuk menopang daun-daun ini ya menopang daun-daun ini jangan terlalu sedikit kecuali kalau daunnya sedikit ya wes tak apa sedikit tapi kalau sudah sebesar ini kita lihat akarnya lebih banyak paling tidak potong batang jangan-jangan terlalu berharap mau ambil-ambil kiri bonggol supaya dapat kalau pendek-pendek teman-teman batang bawahnya pendek maksudnya kita ambil ya kita ambil aja segitu jangan merugikan yang di atas karena mau curi bonggol begitu terus bawa akarnya sedikit itu bisa berakibat fatal untuk pemula kalau yang master sih saya yakin mereka sudah tahu ya kalau kayak saya saya sudah bisa lihat oh ini saya ambil di sini ambil pucuknya saya bawa akar batang bawahnya oh ini batang bawah ya terserah lah mau tumbuh atau tidak kalau batangnya pendek saya hanya memotong mengeluarkan akar-akar yang coklat-coklat akar yang tidak produktif lagi itu peremajaan jadi peremajaan bukan berarti kita ambil bonggol dapat bonggol tidak mesti tidak mesti ada saatnya kita membuat peremajaan kita hanya mengeluarkan akar-akar rusak batang-batang yang kena spot karena agronema itu hampir semua kalau yang udah lama rawatan lama itu bawahnya itu pasti ada spot kalau kita tidak tanggap itu bisa naik ke atas kalau enggak cepat makanya cara cara untuk menghindari spot itu buat mengganti media tanam itu berkala sekalian kita perisa batang bawah itu sama aja itu sama dengan peremajaan itu peremajaan peremajaan itu mengambil akar-akar rusak akar baru di atas yang kita selamatkan kita bawa nah itu enggak lama dia recovery cepat sekali ya penting teman-teman media tanamnya itu harus benar-benar ready pertama yang kedua batang luka itu benar-benar ketutup tutup sudah banyak cara saya saya sampaikan tapi kalau yang master lain kalau yang penting sehat potong begini taruh fungsi sudah cukup kok kenapa busuk tanamannya berarti tidak sehat pasti tanamannya sakit biasanya seperti itu biasanya seperti itu ya teman-teman jadi nanti mudah-mudahan besok saya upload video saya bagaimana cara peremajaan ya peremajaan yang paling gampang ya sudah caranya itu sempat seperti yang video-video kita ambil bonggol kita potong pucuk bawah akar itu sudah salah satu atau beberapa cara peremajaan atau kita cuman membuang akar-akar rusak di bawah kita tinggalkan yang bagus-bagus tanpa kita dapat bonggol juga ya oke enggak masalah ya saya buat ini sudah buat peremajaan kalau teman-teman ingat ratus sima saya yang saya buat peremajaan yang saya potong ini saya tanpa membuat perbanyakan ya ini ratus sima saya ini seperti bikro ya tapi ini bukan bikro ya ini saya cuman potong batang bawah kalau ingat di video live saya itu cuman potong batang bawah saya enggak dapat bonggolnya saya enggak dapat bonggolnya cuman potong periksa bersihkan channel saya sepi kayak kuburan non gak usah desok hahaha ini apa ini bahasa apa ini ya ya seperti ini ya ini saya sejak saya reporting potong batang bawahnya itu dua minggu sudah dua minggu sudah seperti ini tuh stunning sekali ini bukan bikro saya beli notanya tuh ratus sima I don't know tapi memang sepertinya begitu warnanya pinki sekali dan daunnya itu sudah keras teman-teman keras sekali daunnya keras keras tegas nah untuk serimbun ini supaya tidak kena bakteri nanti di akhir video ya saya jelaskan lagi lebih detail ah udah agronema agronema yang rawatan saya suka sekali dengan emerald saya ini yang saya buat permajan lihat semakin tetap stunning tuh oke terus ini ya Apakah sudah jelas mohon komentar berapa menit saya jelasin pas 15 menit pendak bosan ya begitu aja jadi jangan ragu-ragu untuk buat permajan harus berani kalau enggak berani tanggung jawab sendiri tanggung jawab sendiri ya dan kita akan sel-sel tapi enggak banyak yang saja sedikit saja kita sel-sel ini agron apa ini ini Oh ini CSO SO SO ada berapa agronema disini saya siram dibawah jadi saya enggak naikin lupa saya hias lagi itu dan ada beberapa agronema jastif-jastif yang belum dikirim nanti kirim minggu depan karena memang saya eh ada berapa seperti agronema munlaiknya bunda apa saya rawati saya kalau bilang tahan dulu tahan aja dulu hahaha emerald nya sudah seminggu segede itu Oh enggak ini hanya buat peremajaan maksudnya cuman potong batang bawahnya saya potong batang bawahnya tapi ini enggak saya udah ini ya tidak saya cacah-cacah enggak tidak dicacah ini asli Halo my friend Hadi dan Malaysia Halo juga oke sudah kalau sudah jelas komen dong dan dan untuk kuis dua kuis di video sebelumnya itu di dua kuis sebelumnya silahkan di itu ya silahkan di jawab SO nya sekalian pun hahaha SO sekarang murah ini saya beli 1,2 sekarang SO 600 dapat 600 dapat 700 dapat jadi saya kalau mau jual ini jual berapa nggak bakal saya udah jual ini dua juta setengah nggak ada yang ngambil ya udah saya rawat aja pun cara peremajaan ada video sebentar nanti mudah-mudahan sebentar atau besok saya saya upload dan untuk peremajaan namanya juga peremajaan bukan agronema yang remaja pasti agronema yang dewasa seperti kita ya bagaimana cara buat awet muda ya kan biasanya orang melakukan banyak hal ada operasi plastik ada apa apa itu namanya dibotox atau apa itu detox ya eh apa sih pokoknya di gitu-gitu di operasi di pakai benang lah apalah supaya buat sped lebih remaja itu orang-orang yang yang sudah sudah dewasa kan sudah tua sama seperti agro buat peremajaan agro remaja ngapain kita remajakan agro yang masih remaja hahaha botox sih iya dia botox itu ada yang surgery-surgery tuh apa operasi oplas-oplos itu oplas-oplas operasi plastik ih ngeri biarlah kita begini ya hahaha kita buat peremajaan dengan olahraga aja olahraga gitu jadi agronema apa yang dibuat peremajaan agronema yang sudah dewasa habis peremaja itu apakah perlu dikasih pupuk slow release juga bunda teman-teman saya setiap reporting setiap saya ganti media saya enggak pakai pupuk apapun dulu kecuali organik atau vitamin cuman itu kalau NPK belum belum pakai NPK tapi saya kan sekarang pakai planteria ya planteria masih ada bisa fermentan juga bisa fermentan itu kan organik boleh setelah tanam disiram kan bu dokter itu di channelnya kan gitu nah jadi tapi kalau jenisnya pupuknya NPK disitu itu mending jangan dulu jangan pakai oke pun setelah peremajaan apakah tidak terpengaluh kalau disiram pakai gromor jangan dulu siram apa-apa jika tidak masalah peremajanya brown no pokoknya kalau sudah peremajaan ini ya teman-teman ini waktu saya tadi buat peremajaan saya setelah peremajaan saya siram pakai pupuk organik atau pengganti vitamin B1 grow booster pakai grow booster saya ini planteria atau kalau punya fermentan pakai fermentan boleh eh very quick maksud saya pakai very quick bisa jadi di bawah sini metan lain ini metan baby karena proses kayak proses cangkok kenapa dia begini nanti dah tak jelasin di video oke gitu ya sudah jelas tunggu ada lagi pertanyaan oh bunda langgeng paling jelas bunda langgeng sebenarnya nggak perlu nonton-nonton video saya lagi bunda langgeng karena bunda langgeng sekarang kan sudah sangat ahli saya lihat di grup wah aglonya sudah cantik-cantik itu di grup-grup kayaknya mau saya bubarin sudah aglonya sudah cantik-cantik untuk apa lagi belajar di sana ya bun pertanyaan saya di skip alah masih bertanya juga Mas Ano masa sih tanya apa emang di atas saya kan lagi menjelaskan nggak baca-baca komen seperti biasa super white saya daunnya berguguran sampai botak sejak ditinggal muda kemarin saya cek akar bagus kenapa ya bun bawanya masih ada kira-kira biasanya kena dehidrasi biasanya itu kena dehidrasi atau ya mungkin masih taruh letakkan di tempat yang panas jadi uap panas atau sempat kena matahari sepanjang hari tadinya tidak di tadinya itu jemur dingin jemur dingin ini kena panas mungkin ya tapi biasanya kalau berguguran sampai botak itu karena dehidrasi lupa siram atau kekeringan akarnya akan tetap bagus biasanya seperti itu ya biasanya seperti itu putri tobing halo bun ada baby koleksian ekonomiska ada legacy white LOD apalagi Kansa KW alias yang aurora Halo Bundai Ah Halo Bundai Yantirahma Mbak Yantirahma long time no see ya setelah bermain oke apalagi pertanyaannya saya mau dong masuk grup oh iya silahkan kalau mau masuk grup masukkan di ini ini saya cek saya cek saya cek email saya nggak sudah nggak ada yang mau masuk grup saya kan sering cek email saya tuh yang ada malanya malah apa dating-dating apa ini dating-dating ini wih cuman itu nggak ada lain-lain hai hai ih apaan ini udah ada tuh kalau misalnya bilang aja mau masuk grup nanti ada grup telegram gitu ya gitu aja sudah tidak ada pertanyaan lagi yang mau dibahas apakah ada mana bun kalau Sultan Brunei berapa jual tak eh Sultan Brunei tinggal satu tinggal satu tinggal satu yang bisnis tapi tapi karena penampilannya nggak terlalu bagus saya jual murah aja sebentar kalau dia mau ya Bunda pisaunya iya sabar ya pisaunya lagi on the way on the way lagi dikirim dari morotai waduh pakai pos lama sekali sampe nya hahaha sudah baik bahkan ada sudah transfer transfer loh sudah banyak transfer jadi di list itu listnya aja 30 yang datang 40 waduh waduh masih belajar di guru biar pinter hahaha ada ini Kak ada ya Instagram saya itu eh apa ya flower mix flowermix.mdo gun interval daun baru mikro itu berapa yang lama ya interval daun baru dua minggu dua sampai tiga minggu sekali kalau dia subur teman-teman aglonema itu kalau dia daunnya subur sekali ya subur lagi jalan akarnya itu dua minggu sekali itu baru baru mau kembang muncul lagi dan baru nah kalau eh daun lagi bermuncul-munculan rajin gitu ya normal terus tiba-tiba stak nah itu yang harus teman-teman sesegera mungkin peka langsung bongkar aja bongkar dan periksa biasanya seperti itu rumusan penjalanan penanggulan bakteri bun oleh benar-benar mantap alhamdulillah kalau saya juga ah iyalah berarti udah mulai kirim dong eh tapi bunda daisi saya minggu depan nggak bisa kirim ya saya minggu depan harus Senin tapi nanti lihatlah kalau Senin saya bisa karena saya ada acara ada acara gereja jadi mungkin eh dua tiga minggu tapi tenang aja Sarah kalau pun dia mati disini nanti cari pengganti ya bunga daisi kemarin deal terakhir itu eh apa namanya itu Red King ya Red King tapi belum belum proses tapi enggak apa-apa karena ada agul-agul lain kan disini Hai Bud mau tanya ah coba teman-teman lihat komennya bunga daisi komennya bunga daisi tuh rumusan pencegahan dan penanggulangan bakteri Bunda Olivia bener-bener apa tuh mantap nanti di akhir saya kasih tahu rahsianya ya hahaha nanti aja masih perawatan iya oke it's ok karakter Super White itu seperti apa ya aku pernah beli Snow White Super White Oh Super White di Bang Ipul bagus tapi lama-kelamaan daunnya berkurang aku cek akarnya bagus itu kena hahaha untuk Super White Super White tuh sebenarnya gampang-gampang juga saya punya Super White tak biarin-biarin dia tumbuh subur saja sih pakai metan jangan terlalu ringan untuk Super White kalau Super White sebaiknya sebaiknya metan jangan ringan kalau romosan-romosan yang merah-merah Sukso Mereka Anjamani Pink Anjamani itu yang super ringan medianya tapi kalau kalau jenis seperti Super White maaf 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 sorry sorry Super White ya sorry maaf kalau Super White begini ya Super White kalau mbaknya beli itu baru import memang baru import ya mereka baru rawat dua minggu atau sebulan saja baru dirawat itu belum cukup sehat untuk kita beli sebenarnya online sebenarnya ini ini sih saya cuma pengalaman pribadi ya saya kalau beli Super White saya rawat di sini baru sebulan belum bisa saya jual itu Super White tapi maaf ya Super White saya sudah sold out semua udah nggak ada Super White itu kita kalau beli online usah kan ya memang susah ya kita meyakinkan selernya udah rawatan lama lamanya perapa awal rawatan tiga tiga minggu itu belum cukup makanya waktu dia tiba tiba-tiba daun bawah itu ada kuning lagi ada bercak-bercak hitam kalau Super White beli online seminggu kemudian bercak-bercak itu baru import kenapa saya bilang begitu tanaman itu belum beradaptasi sudah dikirim lagi belum ada adaptasi misalnya di resellernya ya belum ada tas udah kirim kita 23 hari sampai stressnya itu belum selesai udah stress lagi pertama dia akan kuning daun bawah kuning kedua muncul bercak-bercak hitam coklat berikut lonyot gitu-gitu itu sudah penyakitnya tapi Super White yang teman-teman beli di saya gimana adakah yang mengalami seperti itu saya akan bilang kalau mengalami di info aja nanti saya coba cari pengganti tapi sudah banyak kok seller bagus yang sudah merawat agronya lama baru dijual ya segitulah link grow booster dicantumin lagi aduh iya saya lupa ya grow booster nanti saya cantumin nomor WA nya aja itu dicek aja di video saya pupuk organik tuh saya sudah buat itu linknya aduh linknya itu lengkap sekali loh linknya super lengkap untuk sudah lengkap ya judulnya itu apa namanya itu judulnya apa sayang itu di video upload saya itu loh eh kok situ salah maaf nah itu pupuk organik super ini videonya sudah ada semua lengkap disitu malah nah video ini loh nih pupuk organik pupuk organik super untuk algodema dan tanaman hias lainnya disitu coba lihat deskripsi boxnya itu lengkap semua tuh alamat sama Shopee di Shopee di Tokopedia di Tokopedia tuh silau nah tuh semuanya ada di Shopee sampai harga-harganya ada jadi judul videonya itu pupuk organik super nih video saya untuk agronema dan tanaman hias pupuk organik flower mix manado aja search saja itu pasti keluar kok pupuk organik flower mix manado oh itu dia no langsung keluar kan nih langsung keluar tuh ini videonya linknya semua ada ya semuanya ada linknya mana mana ini lagi berapa lama tumbuh akar kalau agron di cangkok pakai botol aqua saya udah dua bulan cangkok tapi belum tumbuh tiga bulanan lebih ini memang kalau cangkok teman-teman tergantung tergantung batang kalau batangnya itu sudah ada ruas-ruas ruas-ruas seperti mau tumbuh-tumbuh akar begitu ada ada kayak kayak hamil-hamil begitu ah bukan hamil kok kayak seperti ada tanda-tanda mau akar keluar itu disitu itu baru bagus cepat tapi kalau mulus batangnya mulus sekali itu lama tiga bulanan sampai empat bulanan saya mau cangkok juga itu regasi saya ada akar udah mulai muncul saya coba iya timbul bisul hahaha iya kayak ada bisul-bisul kecil ada aja ini masalah hahaha bunda nuncah ya nak aku cek akar bagus bun malah daunnya kecil gak bisa besar dalam aku rawat super white itu mbak Nufrida super white itu memang tanaman mini kecil dan untuk merecovery untuk membuat dia sehat lama memang lama super white makanya super white harganya tetap di atas kan super white itu gak ada harga seratus-seratus ribu super white itu di atas dua ratus lebih karena itu kalau sudah ketemu yang tanaman yang sudah dirawat nah itu mantap oke sudah ya saya rasa sangat jelas kita kalau ada yang mau aglonema bisa enggak banyak ya bun buat cangkok yang bagus media emak-emak apa aja bun buat media cangkok media cangkok paling gampang pertama sekam fermentasi plus kokopit cukup itu cukup perbandingan satu-satu bisa khusus untuk di atas tapi dibawah buat metan yang biasa ya metan yang normal untuk yang cangkok gak bisa terlalu ringan kalau media cangkok di atas sini gak bisa terlalu ringan kalau terlalu ringan lama berakarnya dia harus padat harus padat dan selalu setiap hari ya setiap hari disemprot saja untuk melembabkan karena kalau dia kering lama sekali berakar lama banget berakarnya ini ada R.A. kalau yang mau R.A. saya masih punya R.A. ya seratus klunya R.A. seratus oke rebutan rebutan untuk Superstar Superstar saya ini dua entah ya ini dua rumpun apa berapa ini nih Superstar ini teman-teman sekarang harganya itu lumayan mahal saya udah cek waduh ada harga yang ada harga yang 400 500 dan ini ada dua teman-teman saya coba cek ya jangan sampai ini akarnya malah lempet ini ditanam dari bonggol ya sudah keren akarnya bagus berarti bisa bagi dua kayaknya entah ini dua atau tunas dua I don't know kita lihat aja ya mending dua-dua ini aja di deal ya oke Superstar saya hanya jual 500 dua ini satu kena dua setengah murah satu begini dia harganya 400an lebih sampai 500 ini dua 500 clue nya Superstar oh no 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 bintang top bintang top 500 Superstar kelihatan seperti red diamond tapi ini tumbuh dari tunas ya dari tunas bukan saya beli ini memang saya rawat dari dia bonggol 500 ya clue nya bintang top cel megang polpen dang cel oh iya oke yang mau ya pengalaman saya glori tinggal mudi kemarin malah pink sunset sweet dream diantara yang paling tangguh super white yang paling babak belura polpen dulu bener banget bu pantas harganya bertahan mahal iya mbak oh budayanti rahma mau budayanti budayanti kayaknya gak cocok dengan yang itu cocoknya ini budayanti ih perasaan udah banyak budayanti rahma ini oh ini ada daun kuning ini yang cocok tapi yang mahal tapi budayanti udah punya ya ini yang cocok tapi ini mahal ya ini rimbun sekali ini hahaha hahaha budayanti tawar aja yang segini aja 100 deh oke beda aja yang kecil hahaha ini yang cocok kalo itu sih gak cocok mah udah yanti nih hahaha hahaha kemarin tuh saya jual berapa sama budayanti 3 setengah kalo ini agak mahal ya mas hurman juga kemarin pesen 2 tapi rupanya 1 aja ya rimbun saya bingung kasih saya orang aceh gak punya rotundum aceh ya ampun kenapa kenapa gak ada jadi mbak nufrida aja nufrida 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 saya tulis dulu ya kalo batal juga gak apa-apa RA itu apa ya oh rotundum aceh mbak nufrida mau gak kalo bilang kalo mau ya kalo gak gak jadi berarti belum tau rupanya ini yang segini hahaha 100 200 300 400 500 ini 4 450 aja ini aduh terlalu murah kayaknya tunggu ya salah saya ini 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 temen-temen ini sebenernya saya gabung jadi dua saya gabung menjadi dua ini ini ya udah gak apa-apa 4 setengah kalo mau ini 4 setengah cluenya RA450 ini ih tapi ini liat tuh ih rr rr ini rr nih aduh ini rambun cantiknya rei rr 390 ini rr 390 ini rr cantik, 390, gak sampai 400 terus yang ini agak kecilan, 350 RA350, tapi ini sudah sudah cantik sekali ya ini mau packing ini waduh, paling jengkel ini mbak-mbak packingannya disini jengkel sekali, cara memackingnya itu, waduh, repot, ribet setengah mati memang ini RA350 boleh lah tapi cantik daun-daun defect sedikit ya memang dari sono, daun-daun bawah itu mereka dari hutan mereka cabut itu udah memang rusak, tapi ya kalau udah daun baru sih bagus 350 eh 340 sama berapa tadi 490 sama 400 berapa setau oke oh bunda Yanti Rahma mau, bunda Yanti yang kemarin udah mati ya yang kemarin bunda Yanti Rahma yang kemarin itu apa udah mati ya itu masih hidup kalau udah mati karena apa oh masih hidup oh masih hidup kenapa mau beli lagi bunga daisy yang maunya mana yang 450 aja bunga daisy ini bunga daisy yang 450 cantik kok ini beda agak beda jauh ya sama 4 kalau sama yang 390 nih memang gak beda ini lebih rimbun ya tuh bedanya sih tuh tuh lebih rimbun kan kelihatan teng teng iya saya aja jatuh saya punya-punya saya ada yang koleksi saya ada 2 ada 2 mas An gimana mas An suntoro ada mas An suntoro masih ada R.A nya masih hidup ada 2 mati bunda bunga daisy itu aja ya yang 450 mau gak sudah keduluan sama bunda yanti mbak yanti rahmat apaan nih rawat ini aku ngomong apa kali aja masih ada oh lotus aduh lotusnya lotusnya sayang sabar ini bunga bunda yanti rahmat bunda yanti ini itunya ini konkom orange nya disini nih dia masih aman terus ini punya bunga nih cantik kok cantik sekali pokoknya kalau sudah sampai mau dipeluk begini sayang sayang sudah dijawab bunda masih utuh bun cantik oh oh iya mana sih di atas oh dari bunda oke bilang kalau mati nanti tak kirim terus emm mas Anof udah punya belum mas Anof bilang kalau belum nanti tak kirim bayar aja ongkirnya ongkirnya waduh bunga aja mending di ini aja dipakai kargo aja karena sudah banyak di kargo kalau kargo paling ongkirnya 500 ya mungkin gak mau ini superstar superstar ini loh ini karena masih baby kalau dia udah besar merahnya keluar ini superstar superstar concom orange ya siapa cepat dia dapat eh ini bukan punya bunda yang tirama ya bunda yang tirama punya ini loh ya jangan sampai dikirai ini tapi ada satu daun defect ini daun ini yang defect tapi ini kering tapi gak apa-apa lantai tak gunting ini sudah lama ya ini sudah lama ini sudah hampir 2 bulan memang begini dari beli itu udah gini kayak transparan tapi sudah nanti saya kunting dan ini sudah muncul bunga daun barunya juga sudah bagus nah concom orange tapi daun defect satu ya concom orange yang sudah sebesar ini harganya di 4.95 sudah besar ini gede 4.95 klunya oranya oranya 4.95 oke ini jangan dulu belum belum saatnya oke gak banyak ya saya soalnya nanti dari jastip jastip masih ada emm tom pelangi masih ada ya di 2.15 kemarin saya 200 tapi sekarang 2.15 krunya pelangi 2.15 2.15 bun kasih lihat dong oh ini dia ini ntar paksa saya buka dong mau tanya mau tanya dong sudah pakai SK code boleh tambahin osmocode boleh yang penting jangan berlebihan boleh oh bukan ini ding ini bukan ini satunya salah ini lebih lebih stunning lebih cantik tuh konkomorensnya daun barunya udah tumbuh tumbuh lagi ini budaya antirahma ada masa aku lupa ini sudah tak ganti metan tapi metannya biasa oke terima kasih ya gak ada mau ya rupanya konkomorens 4.95 oke yuk kita ke Mahadewi hehehe Mahadewi bukan Mahadewi Mahaseti Mahaseti on the way Mahadewi 3.90 ini Mahaseti on the way Mahadewi 3.90 warnanya udah cancik merah ya oke klunya eh seksi klunya seksi terus ini yang agak murahan ini 3.5 warnanya itu Mahaseti 3.5 ini tapi besar memang beda sih ya beda tapi ya kalau ini kenapa Mahadewi tangnya pendek kalau ini agak panjang tuh tapi ini cantik juga sih aduh kruh kruhnya mahaseti berapa tadi 395 sama mahaseti 3 berapa stop disumbut gak sehat R.A. nya akarnya menghitam ha oh ya kelasnya udah beda R.A. sama disumbut banyak iya ya heran ya Ratundum Aceh murah-murah lagi disana tuh harga 30 40 dapat dapat disana jadi gak usah beli disini ini tiara mas An pokoknya denger-denger aja harganya ini tiara saya yang super sudah super tiara super 4.90 ini saya gak mau turunin 5.000 sebatang nah itu 5.000 iya 5.000 sebatang ya 1 batang mungkin 1 sebatang ini ya sebatang kecil ini mungkin atau besar tapi disini mahal disini 100 beda banget soalnya soalnya kan mesti dirawat dulu ya ini tiara tiara ala Ariana seperti Ariana tapi ini tiara 4.90 klunya tiara tapi ini apa udah ngeroset roset sekali tampilannya cantik ini tampilannya super cantik ya tiara nah ini teman-teman yang suka punya Delia Adelia sama tiara itu kalau Adelia saya suka Adelia ini karena lihat warnanya itu sudah jadi tuh kemarin Adelia set out 4.90 tapi ini Adelia saya 500 ini Adelia 500 ini 4.90 nah teman-teman kalau mau koleksi sebaiknya koleksi yang daun-daun tebal kalau daun tebal itu gampang sekali dirawat daun tebal tapi sekali dia lonyot juga tetap lonyot tetap lonyot ya oke sudah nanti lanjut WA aja itu aglo-aglo ini juga pasti sebentar juga ditanya lagi di WA bun aku mau masih tis tang penek tapi aku masih titip lima aglo disana nanti kirimnya gimana aduh cicil aja kirimnya bun itu bisa bunda apa bunda daisi itu nanti saya kirim kargo lebih murah maksudnya sekali kirim di dos besar itu di packing biasa ya packing super seperti-seperti kirim ke Mbak Yanti Rahma itu begitu kita packing taruh di dalam terus ditaruh di dos terus kirim kargo itu semuanya bisa ya Adelianya datang lama lonyot bun udah gak aku potong hah masa sih oh lo nanti tak lihat di WA kok bisa ya berapa hari tuh nyampe mas Mas Rizal masih bisa jadi yang jualkan ambil di hutan gak rawatan iya bisa aja ya bun kuping gajah bisa besar daunnya mengkilat itu gimana cara merawatnya oh itu itu mengkilat ya perasaan gak terlalu mengkilat ya kuping gajah nih ini kuping gajah kelas tiga ya untuk kristalinum kelas tiga untuk minahasa kalau yang asli itu dia lebih lebar apanya baru tadi sore aduh sayang sekali ya masih Rizal berapa hari baru tadi sore berarti kirim hari apa itu sudah lupa lagi nanti lanjut WA aja ya oh Bin boleh aku ambil masih setang pendek ya bun oke kita tulis oke suara masih jelas ya sudah tak taruh disini aja stikernya asik ya tuh Ben malam hari ini gue tidak tidak bunyi-bunyi 390 ya 390 ya iya pakai kargo kalau banyak yang mau diambil pakai kargo supaya sekali kirim semua terus nanti itu lewat lain parcel nanti langsung bawa di karantina nanti saya langsung ambil karantina satu supaya kirim satu kali gitu aja oke sudah selesai lokasinya usaha K2 ini dimana ya lokasi usaha K2 ini dimana oh saya di Manado saya di Manado makanya agro saya agak mahal-mahal ada konkom orange kalau ada yang mau 2,5 punya Bunda Herawati sudah ada ada lagi masih ada satu ada dua kalau mau saya heran kok Adelianya bisa aduh Adelianya kesayangan kenapa dia bisa lonyot apa lonyot sampai di dalam mas masih salah aduh kecil ini konkom aduh konkom super fanta oh sudah ada yang punya salah yang yang belum ada ini sudah ada yang punya dupa ini tapi ini gak terlalu fanta tapi ini konkom tadi tuh yang bagus oh akarnya sudah bagus sudah jalan 2,5 kalau mau ini konkom 2,5 konkom nih tadi aku potong gak masuk batang oh oke mas risal rawat dulu ya kalau mau ada apa-apa mati begitu bilang aja info ya nanti saya coba cari pengganti padahal adelia itu aduh mahal juga konkom 2,5 klunya kakak 2,5 kakak 2,5 masih ada kayaknya masih ada satu ke dua satu ke dua masih ada dua ada dua tuh ini yang satu ini dua harganya sama ya kakak 2,5 memang agak mahal konkom ini ini saya sale ini harganya itu sebenarnya 400 sampai 4,5 tapi ini cuman sale sale lama-lama kalau dijemur itu lebih bagus bunda herawati udah ada udah saya tulis mau lagi bunda herawati udah tadi tuh saya tuju ini tuh punya bunda herawati ini loh bunda herawati nih kan sudah oh tambah lagi tambah satu ini punya bunda herawati namanya tuh udah tak tulis ini taruh sini transfer kalau mau ya sudah nanti tak kasih lagi ini sudah transfer ini sudah TF ini ya siapa yang duluan yang duluan bunda yanti berarti bunda yanti yang ini ya yang duluan dapat yang satu sama harganya bunda herawati bunda herawati mau konkom banyak perasaan dulu saya kirim yang kecil ini murah masak di manado konkom 2,5 sebenarnya manado tuh 3,5 sudah banyak tapi saya suka memang konkom itu warnanya unik dan bunda herawati murah kan 2,5 ayo kaku konkom kan lebih dari 2,5 ya konkom tuh marah eh marah mahal tahan aduh legasi ini cantik tapi ini agak legasi bukan ini legasi penampilannya aja enggak terlalu cantik ya tapi ini sehat eh mana akarnya oh ntar ntar daunnya akarnya pendek-pendek ini waktu saya reporting waktu reporting pendek-pendek tapi ini sehat sehat sekali akarnya pendek-pendek gemuk tapi putih tapi dia belum keluar sih ya nih legasi ini 200 tapi besar legasi tulang merah legasi kurang cantik klunya legasi kurang cantik makanya cuma 200 aja legasi kurang cantik oke sudah ya itu aja enggak usah banyak-banyak terima kasih teman-teman yang sudah sama-sama live dengan saya dan yang sudah deal-deal kayaknya yang deal agro mereka-mereka aja deh hahaha yang lainnya pada kaget-kaget mungkin harganya itu boleh gimana tapi saya saya punya ya teman-teman lihatin ya agro yang saya sedang rawat tunggu jangan dulu pergi seberapa yang masih ada saya tunjukin agro cantik saya noh lihat ini ya rawatan saya red anjamani pakai grow booster tuh lihat daunnya jadi ini jadi besar tuh ini red anjamani ini gak ada tunas ini gak ada tunas oh ini ada tunas pakai grow booster grow booster sama grow vibes lihat nih teman-teman daunnya itu waduh deh jadi besar ya cantik ya ini daun barunya terus sudah muncul lagi daun baru tuh red anjamani nih tapi ini bukan kelebihan pupuk bukan ya bukan kelebihan pupuk waktu beli ini daun-daun yang dulu yang daun memang dibeli dari waktu awal beli memang daunnya seperti di jaringan kultur kan tapi setelah kita rawat dia jadi seperti ini saya rasa daun selanjutnya mau besar tapi ini belum saya sale belum maksudnya belum jual karena masih harus dirawat lagi maksudnya tambahlah padahal akarnya bagus ini masih sekitar sebulan lagi baru saya sale sale besar ya cantik dan harganya bukan harga 50 ribu 60 ribu gak gak ini gak overdosis mas Rizal justru ini dia mau sepertinya dia akan seperti beradaptasi di lingkungan saya ini daun-daun yang lama daun-daun lama daun-daun dari import ini ini daun barunya satu terus dua sama persis loh ada beberapa sama persis mantep pokoknya mana lagi ya tunggu pokoknya nih hampir sama persis no sama persis modelnya loh ini tiga nih satu dua tiga tuh ih keren gak percaya ini bukan kelebihan dosis tidak dia mau mau beradaptasi seperti dulu punya apa sandrop saya sandrop daun-daun justru waktu datang kultur daunnya panjang-panjang dia jadi kembali seperti normal jadi ini jadi cantik sama ya coba liat tiga ini sama persis jangan sampai jatuh ya kayak terima tapi hampir semua itu disitu begitu tuh pengen sama kembar mengkilat pula asik ini belum dijual sudah pakai booster berapa bulan bun daun jadi tumbuh besar sebulan sebulan lebih ya ini sebulan lebih kita taruh dulu jangan jatuh taruh dulu jangan sampai jatuh ini contoh moonlight tuh moonlight saya nih daun yang tumbuh seperti pelajarannya teman-teman jangan lupa peremajaan lagi peremajaan jangan lupa ini kresna kresnanya bunga daisi punya tuh kresna daunnya bagus sekali jadi tunggu dia bunda daisi kalau ini tambah daun 2 nanti harganya naik lagi naik lagi harganya buat ongkos ngerawat dan teman-teman lihat ini saya pakai grow booster ini lihat daun tricolornya jadi besar terus sudah ada daun baru muncul lagi padahal tadinya kuning waktu tanam ini dari dulu kuning terus ini daun barunya mantep sekali keren ini siapa yang tanya Sultan Brunei Sultan Brunei ini mau saya sale ini memang saya taruh begini seperti yang dulu supaya dia cantik supaya dia kemarin kan dia kayak ngeliat sekarang lihat sudah stunning stunning Sultan Brunei yang kuning kuning cantik daun barunya juga sudah bagus ini daun yang sudah lama ini sudah kering sekali ini ini kayak pelepah gitu loh kayak pelepah ini harganya murah saya kasih murah aja harganya Rp2,95 dari harga kemarin Rp400 ya Rp2,95 kalau mau karena penampilannya tapi warnanya kuning itu Rp2,95 murah loh cluenya kuning kuning Rp2,95 kuning Rp2,95 tapi dikena sekilo ini Kak tinggi dia sendiri oke sudah sekarang kita mau rahasia rahasia FMM dalam penjagaan bakteri apa rahasianya tonton video pendek saya ya dah nanti grow boosternya belinya dimana bun oh itu sudah saya udah bilang di search saja di search di ini loh search di youtube pupuk organik flower mix manado tuh langsung keluar eh mana dia eh no itu dia keluar nih linknya semua ada jadi search di youtube pupuk organik flower mix manado keluar ini dan di deskripsi box lengkap semuanya ada semuanya ada disitu oke oh sudah berakhir halo lisa nada baik kita jangan terlalu larut oke sudah ya habis ada pertanyaan lagi kalau sekarang kan sudah jarang jangan lupa di like ya like dong dan untuk bun kalau perawatan bakteri boleh gak grow booster kah kalau grow booster itu pupuk pupuk tapi pupuk itu ya namanya juga organik dia membantu agronima itu tahan terhadap terhadap penyakit itu ya lebih bagus iya sudah dari tadi live ya sudah dari tadi dan tadi juga sudah tersale R.A.R.A nih loh R.A.R.A yang keren sekarang sudah ada rumusan baru Red Princess atau Red Queen saya sudah beli itu beberapa tapi mau rawat dulu merahnya super lagi oh iya masih ada dua ini eh masih ada satu Red King kalau mau masih ada satu Red King tadi dibatalin satu dituker ini Red King Red King super stunning 2,5 ini seperti Red Ruby tapi ini Red King dan ini pengganti Black Maroon tuh Black Maroon ini kuning bukan kuning apa ini bunga yang sudah mulai tua ya ini bisa dibuang 2,5 klunya Red King Red King 2,5 waduh lihat tuh warnanya sudah ini sudah mengkilat alami satu lagi punya bunga daisy bunga daisy oke ya nanti ditunggu video pendek saya mengenai bakteri dan di share karena itu adalah pencegahan terbaik menurut saya menurut saya kalau tidak mau ikut ya terserah ya terserah pakai apa nanti lihat aja walaupun sebenarnya sudah tahu apakah mutasi itu genetika atau bisa dipicu menggunakan matahari kalau mutasi itu hanya proses alami menurut saya sih proses alami yang terjadi di agro kita jadi kalau dia pas kena mutasi oh kita beruntung misalnya karena biasanya Red Anjaman ini dia mutasi ke super white super white ada yang mutasi jadi pink begitu kayak misalnya dia bersentuhan dengan Katrina biasanya sih begitu tapi saya belum pernah dengar orang mau membuat agronima supaya mutasi yang adanya ini sudah mutasi mutasi dengan sendirinya proses alam gitu ya oke sudah semuanya terima kasih yang sudah setia dan yang pesan-pesan agro itu maaf ya kalau terlambat-terlambat kirim saya kadang-kadang harus harus sesuai dengan kesibukan saya dan ada yang pesan kaos juga yang L itu belum ada sabar dan ada yang juga sudah Mbak Wiji itu baru mau saya kirim besok karena aduh saya belum pergi kantor pos kalau kirim pisau itu memang lain ya enggak enggak seperti taneman pisau itu hanya khusus dikirim lewat pos enggak bisa lewat lain oke terima kasih semuanya sampai jumpa dadah salam sejahtera salam sejahtera wassalamualaikum WA ya langsung WA konfirmasi transfer transfer bye oh iya untuk kristalinum WA aja WA nanti saya kasih tau cara perawatan kristalinum selamat menikmati selamat menikmati